Guna mendekatkan diri dengan masyarakat umum, pemerintah daerah akan meluncurkan program Jumat Kepasar. Kegiatan ini sekaligus sebagai upaya bersama untuk merawat keberadaan pasar sebagai salah satu potensi PAD Lombok Timur. Hal ini ditegaskan penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juweni Taufik, menurutnya keberadaan pasar saat ini harus diperhatikan, baik dari kebersihan maupun keamanannya. Salah satu upaya yang akan dilakukan Pemda ialah dengan meluncurkan program Jumat Kepasar. Program ini mendorong ASN di Lombok Timur untuk bersama membersihkan areal pasar dari sampah. Selain itu program ini juga sebagai upaya mendekatkan ASN dengan masyarakat umum untuk mendengar langsung aspirasi dari mereka. Sehingga nantinya pemerintah daerah mampu mengambil langkah strategis yang berdampak besar terhadap pendapatan asli daerah di pasar. Pemerintah daerah juga saat ini sudah mengambil kebijakan untuk menggantikan kepala pasar di Lombok Timur guna penelitian terkait pengelolaan di pasar. Belum optimalnya penerimaan PAD dari sektor pasar ini menjadi alasan utama Pemda Lombok Timur mengganti semua kepala pasar dengan ASN lingkup Pemkap Lombok Timur. Dari hasil tinjauan lapangan, hasil pergantian kepala pasar dalam seminggu terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik. Penjabat Bupati Lombok Timur berencana akan mengalokasikan 50% retribusi pasar ini untuk perbaikan beberapa fasilitas pendukung yang ada di dalam pasar di Lombok Timur. Sekarang ini kita fokus pada pasar. Jadi pasar ini jangan kita hanya dengan PAD-nya, tapi apa yang ada di pasar, ada persoalan apa di pasar. Kita ingin mendekatkan pemerintah Pada WS ini dengan pasar. Nah tentu beda pada fasilitas pendukung pembeli. Nah insya Allah kita akan launching gerakan yang namanya Jumat ke pasar. Kita akan giliran, misalnya Jumat, bukan besok ya, Jumat di depan itu kita mulai launchingnya di pasar Pancor. Nah kita kotong royong dulu, membersihkan serokannya, sampahnya, lalu kita bisa mengajak kapas, setelah itu mungkin ada kesempatan berbelanja 30 menit sampai 1 jam. Minggu berikutnya kita pindah mungkin ke pasar pemotong dan sebagainya. Jadi kita menghargai sumber PAD kita.